Assalamualaikum kawan-kawan semuanya, selamat bergabung kembali. Kali ini kita akan menyaksikan hasil pertandingan di Liga Inggris yang merupakan lanjutan dari pekan ke-16. Dari hasil pertandingan sebelumnya, inilah beberapa perubahan kelas main untuk sementara. Posisi pertama masih diisi oleh Liverpool FC dengan 32 poin. Kemudian ada Leicester City dengan 29 poin. Selanjutnya ada Everton yang juga dengan 29 poin. Posisi keempat, Manchester United 27 poin. Dan Aston Villa dengan 26 poin di peringkat 5. Hanya 2 klub besar Premier League di papan atas saat ini. 4 klub besar lainnya berada di posisi Chelsea FC di peringkat 6. Tottenham Hotspur di peringkat 7. Manchester City di peringkat 8. Dan Arsenal masih di peringkat 15. Berikutnya kita coba lihat zona degradasi saat ini, di mana posisi 18 ada Pulham. Posisi 19 ada West Bromwich Albion. Dan Seppiel United di peringkat terakhir. Selanjutnya di 5 pencetak gol terbanyak Mohamed Salah masih belum tergeser, walau tidak mencetak gol di pekan ke-15 sebelumnya. Begitu juga dengan Harry Kane yang absen asis minggu ke-15 sebelumnya, namun masih berada di puncak saat ini dengan 10 asis. Dan sekarang kecil pertandingan lanjutan di Liga Inggris, pekan ke-16. Pertandingan pertama Brickton & Hobb Albion berhadapan dengan Arsenal. Pertandingan ini dibenangkan oleh Arsenal dengan skor 1-0 saja, yang di mana gol satu-satunya dijetak oleh Alexander Lacazette pada babak kedua. Di mana dengan keunggulan tipis ini, Arsenal berhasil mengantongi 3 poin dan naik ke peringkat 12 untuk kelas main sementara. Di pertandingan kedua, Southampton berhadapan dengan West Ham United. Pertandingan ini berakhir dengan skor kacamata. Di mana dengan hasil pertandingan ini, West Ham United dan Southampton mengantongi masing-masing 1 poin. Namun dengan tambahan 1 poin saja, sepertinya belum cukup untuk membuat Southampton dan West Ham United untuk naik peringkat. Di pertandingan ketiga, Newcastle United berhadapan dengan Leeds United. Pertandingan ini dibenangkan oleh Leeds United dengan pesta 5 gol tanpa balas ke gawang West Bromwich Albion. Dengan pencetak gol sebagai berikut. Di mana dengan hasil ini, Leeds United sukses membawa 3 poin dan naik ke peringkat 11 untuk kelas main sementara. Di pertandingan keempat, Burnley berhadapan dengan CPL United. Pertandingan ini dibenangkan oleh Burnley dengan skor tipis yaitu 1-0 saja. Di mana gol dalam pertandingan ini dicetak oleh Ben Mee pada menit ke-32. Dengan hasil ini bernulai Geyser, Brickton, and Hobb Albion dari peringkat 16 untuk kelas main sementara sejauh ini. Dan di pertandingan selanjutnya, Manchester United berhadapan dengan Wolper Hampton. Pertandingan ini dibenangkan oleh Manchester United dengan skor tipis yaitu 1-0 saja. Di mana gol penentu ini dicetak oleh Marcos Rasport di menit-menit akhir babak kedua. Dengan hasil ini, Manchester United kini susul puncak Premier League dengan selisih 2 poin lagi. Bercatat sebagai suksesor terciptanya gol dalam pertandingan ini, Bruno Fernandes terus menaiki tangga asis yang kini sudah mencapai angka 7 di peringkat 3 untuk sementara. Jadwal sisa dari pekan ke-16 Premier League Partai pertama, Putin Hamatspur berhadapan dengan Pulham. Peningan ini akan digelar pada 31 Desember pada pukul 1 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Partai terakhir, Newcastle United dengan Liverpool FC. Partai ini juga masih berlangsung pada 31 Desember, namun akan tayang pada pukul 3 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Inilah hasil pertandingan sisa dari pekan ke-16 di Liga Inggris yang dapat admin sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!